Maka di bulan Ramawang kita siapkan diri, masuk di sana, sistem terjalin, ada aturannya, ada Allah SWT memberikan reward. Rewardnya luar biasa, hebat. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah SWT, selalu kita bersyukur pada Allah, setiap hari dan kapanpun kita melangkah, pastikan diri kita selalu bersyukur pada Allah SWT, jangan sampai kufur. Nah, nimat dari Allah begitu banyak, maka jangan sampai kita kufur pada nimat Allah SWT. Meskipun Allah sudah sampaikan dalam Al-Quran, Di mana kita menghitung nimat Allah tidak akan pernah selesai. Salawat juga selam kepada baginda agung Rasul SAW, sosok yang mulia, sosok yang paripurna, sosok yang bijaksana. Sahabat-sahabat hijrah yang dimuliakan Allah SWT. Kalau kita membahas tentang Ramadan, kita akan membahas tentang masalah fadilah, keutamaan Ramadan, kemuliaan Ramadan. Begitu dahsyat dan hebatnya Ramadan, sehingga Allah ciptakan ini Ramadan khusus satu tahun hanya satu kali. Tentunya, Allah ciptakan untuk mendidik kita, menjadikan Ramadan itu sistem. Jadi, kalau kita ibaratkan bahwa Ramadan itu adalah diibaratkan sebuah sekolah, madrasah. Ramadan diibaratkan sebuah madrasah, sekolah. Ya, yang mana di dalam sekolahnya itu ada sistem. Sahabat-sahabat sekalian masuk ke dalam sekolah, tidak mungkin kan masuk ke dalam sekolah begitu saja, pakaiannya bebas, ya kan? Lalu kemudian masuknya tanpa alas kaki, lalu kemudian acah-acahkan. Tentunya, masuk ke dalam sekolah itu dibarengi dengan sebuah niat yang kuat, persiapan dulu dari rumah. Betul, masuk ke dalam sekolah persiapan dulu, dari mulai pakaiannya, buku pelajarannya, fisik, diri, bahkan sarapan dulu. Supaya ketika masuk di dalam sekolah itu, sudah siap menerima apa yang diajarkan di dalam sekolah. Sehingga keluar dari sekolah, lulus dari sekolah, sudah tercipta manusia-manusia yang memiliki ilmu. Ramadan pun demikian. Ramadan diciptakan, mendidik, ya, sistem yang di dalamnya ada aturan. Kalau sekolah nggak ada aturan, itu anak-anak kacau balau, carut-marut. Baga, sekolah ini sistem yang sudah tertata tersusun rapi. Ramadan pun begitu. Sistem yang sudah tertata tersusun rapi oleh Allah disiapkan untuk orang yang beriman. Disiapkan untuk orang yang beriman. Maka kalimatnya dipanggil, Ya ayuhalladzina amanu. Maka ketika kita masuk ke dalam Ramadan, kita harus sudah siap. Di bulan Rajab dan bulan Syabban, di awal bulan Rajab kita meminta sama Allah subhanahu wa ta'ala, Bariklana, supaya kita diberkahi dan sampaikan Ramadan. Maka apa yang harus kita lakukan? Harus siap. Ada amalan-amalan yang harus kita lakukan di bulan Ramadan. Ramadan sarana untuk bertambahnya pahala. Memupuk pahala. Menabung pahala. Salah satu pahala yang dahsyat itu adalah ketika kita tilawati Al-Quran. Membaca Al-Quran. Kenapa? Karena jangan sampai lupa bahwa Ramadan itu adalah syahru Al-Quran. Bulannya Al-Quran. Maka tidak ada alasan bagi kita umat muslim untuk tidak membaca Al-Quran. Jangan sampai kita setiap hari membuka HP, tapi Al-Quran jarang dibuka. Jangan sampai kita setiap hari membaca HP, tapi Al-Quran jarang dibaca. Maka kalau ditanya, sering membaca Al-Quran atau membaca HP? Saya juga sering membaca. Membaca apa? Membaca WA. Nah, itu masalah. Maka di bulan Ramadan kita siapkan diri, masuk di sana, sistem terjalin, ada aturannya, ada Allah SWT memberikan reward. Reward-nya luar biasa, hebat. Satu huruf, satu pahala, dikali sepuluh, dikali seratus, Masya Allah. Jadi Ramadan, satu huruf itu sudah ratusan pahala sehingga kalau dikalikan. Kita membaca surah Al-Baqarah, ribuan bahkan jutaan yang kita dapatkan oleh Allah SWT. Nah, kadangkala sahabat sekalian, kita tidak merasa hal ini. Kadangkala banyak orang yang tidak merasa dengan pahala yang diberikan Allah SWT. Tidak semangat dengan imi-imi atau dengan riwut yang Allah berikan untuk umat muslim. Sehingga banyak yang lalai. Maka hati-hati Ramadan bukan waktunya untuk lalai. Tapi justru Rasul mengencangkan sarungnya. Ibadah setiap hari digaspol. Ya. Ramadan waktunya untuk menggaspol ibadah. Amalan-amalan gaskat. Jangan kasih kendor, bro. Ya, gitu ya. Jangan kasih kendor. Ramadan, satu amalan yang bisa kita lakukan adalah Perbanyak membaca Al-Quran Al-Karim. Ya. Kenapa kita harus baca Al-Quran? Dalam hadis Nabi dikatakan bahwa Rasul paling banyak melakukan amalan Ya, di luar-luar bulan Ramadan itu banyak. Tetapi paling banyak Rasul melakukan amalan-amalan yang salih Aman-amalan yang luar biasa hebatnya Itu di bulan Ramadan. Maka targetkan saudara sekalian Jangan sampai lalai. Hidup kalau mau sukses Harus berproses. Kalau kita berproses ada progres Baru kesanannya sukses. Nah, kalau antum sekalian tidak mau sukses Kalau antum sekalian tidak mau berproses Maka, udah. Tidak akan sukses. Maka dari proses ada progres Kesanannya sukses. Bagaimana prosesnya mencapai kesuksesan Ramadan? Di antaranya adalah Tilawah Al-Quran. Ayo, kita cek di Al-Quran. Allah sampaikan Dan Allah turunkan di Al-Quran Ada penawar Ada obat Dan rahmat untuk orang yang beriman Eh, rahmat Allah Kalau dikucurkan untuk orang yang beriman Orang beriman itu akan mendapatkan kebahagiaan. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.